kira-kira ada nggak nih cara dari bank pandu untuk bagaimana sih caranya supaya kita tahu apa sih yang dibutuhkan apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu banget jadi balik lagi nih Bang ngomongin dengan customer journey kita untuk mendesain customer journey pada awal ketemu pada awal si konsumen ini ketemu Ria Biranda setelah itu setelah beli ngapain dan lain-lain kemudian saya akan berikan value tertentu untuk supaya bisa kumpul dan lain-lain ya seperti yang Bang ceritakan untuk bisa memberikan value-value tertentu kan berarti kita harus kenal dulu dong dengan si pelanggan ini kalau kita nggak kenalkan value-nya bisa-bisa jadi nggak pas kita berikan sesuatu tapi kadang-kadang sesuatu ini menurut mereka itu bukan sesuatu yang mereka butuhkan nggak perlukan nah kira-kira ada nggak nih cara dari bank pandu untuk bagaimana sih caranya supaya kita tahu apa sih yang dibutuhkan apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu oke ada-ada beberapa yang ini sih kita bekerja sama-sama e-commerce e-commerce itu kan dia punya data yang begitu banyak ya itu lautan gitu kita hanya ikan kecil yang berada di lautan itu sebagai brand kita bisa melihat trendnya seperti apa ya makanya kita kalau sama e-commerce harusnya menjalin kerjasamanya itu bukan cuma itu tadi bukan cuma undung rugi ada koleksi baru atau nggak gitu kan tapi lebih ke bagaimana e-commerce itu juga bisa membantu kita sebagai brand untuk bisa berkembang gitu itu satu yang kedua adalah pastinya ada satu dua customer kita yang memang sudah mengikuti kita dari awal itu kita melakukan yang namanya FGD beneran FGD beneran kita undang mereka untuk kita digest lebih dalam sebenarnya apa bagaimana dan lain-lainnya gitu tanpa kita bilang bahwa kita itu dari brand Ria Miranda gitu jadi dari situ mereka akan lebih honest untuk mengungkapkan apa yang mereka butuhkan itu juga kita lihat secara education level mereka di segmen market yang mana ya gitu apakah memang mereka market itu atau bukan gitu jadi ada beberapa yang bilang baju Ria Miranda kemahalan gitu buat saya simply you're not our market gitu karena ada brand lain yang bisa menawarkan itu gitu tapi ketika kamu sudah engage dengan brand Ria Miranda ada value lain yang kamu dapatkan selain dari hanya sebuah product fashion gitu jadi itu yang kita gali terus dari customer memang harus direct research research ya artinya ngobrol dengan konsumen melalui FGD salah satunya ya rutin kah setahun berapa kali? mungkin tahun lalu sih udah dua kali ya tahun ini belum tahun ini belum ya? belum keburu begini kalau dari e-commerce tadi dapat data data apa yang dibutuhkan? atau data apa sih yang dikasih sama e-commerce ini? kayak misalnya jenis outfitnya misalnya apakah dress apakah rock apakah atasan gitu terus warnanya, motifnya, terus mungkin oh ternyata kemeja itu lebih banyak dibutuhkan ibu-ibu karena busi friendly gitu oh ternyata bukaan di lengan panjang itu harus berapa senti karena lebih memudahkan untuk wudhu yang kayak gitu-gitu loh insight-insight kayak gitu sih sebenarnya oke 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 artinya tetap harus supaya tetap relevan dengan konsumen artinya memang harus dapat data dari konsumen itu sendiri jadi entah melalui data dari big data entah dari mana ini saya nggak tahu juga dari e-commerce yang kedua adalah ya harus ngobrol langsung dengan konsumen kalau nggak ngobrol dengan konsumen ya mungkin apakah butuh research kalau Anda punya kemampuan nih teman-teman ya kalau teman-teman punya kemampuan membaca pikiran orang lain maka nggak butuh market research betul Bang Pandu ya? betul-betul terima kasih udah Terima kasih.